Witan Sulaiman terus memberikan kontribusi besar untuk FK Senika lewat gol-golnya. Terbaru, Witan berhasil menyumbangkan satu gol pada laga playoff Liga Slovakia menghadapi Trensin. Cetak gol coba membuat kronologi gacornya Witan Sulaiman di FK Senika sebagai berikut. Dipinjamkan dari Lechia Gdans Pada bulan Januari lalu, Lechia Gdans meminjamkan winger mereka yakni Witan Sulaiman. Saat itu, Witan dilepas dari FK Senika dengan status pemain pinjaman sampai akhir musim. Selama memperkuat Lechia Gdans, Witan memang jarang mendapatkan jam terbang. Bahkan sejak bergabung, Witan belum memainkan satu laga debut pun di Lechia Gdans. Kesepakatan ini dinilai menguntungkan kedua belah pihak. Witan bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak di Liga Eropa, sementara Lechia Gdans bisa mendapatkan Witan yang lebih matang di masa mendatang. Apalagi di Senika, Witan juga bertandem dengan Egi yang membuatnya lebih mudah beradaptasi. Langsung dipercaya tampil reguler Kedatangan Witan ke FK Senika disambut baik oleh para netizen. Banyak netizen yang memprediksi kalau Witan bisa tampil reguler dan mendapatkan menit bermain di sana. Keyakinan itu nyatanya benar terkabul. Hanya dalam beberapa pekan, Witan langsung dipercaya tampil reguler di FK Senika. Pemain kelahiran Palu ini langsung mencatatkan debut apiknya pada laga menghadapi Zlaté Moravse. Di laga itu, sang pelatih Pavel Sustar juga memainkan Witan selama 90 menit penuh. Gak sendirian, Sustar juga menurunkan duet Witan dan Egi di lini penyerangan Senika. Dua winger tim Nas Indonesia itu beberapa kali mengancam lini pertahanan Moravse dengan aksi-aksinya. Gol pertama yang dicetak oleh Juraj Spiroska juga gak terlepas dari peran Witan. Saat itu, Witan melakukan pressing ketat kepada salah satu back Moravse. Kemudian, Witan juga mengirimkan bola tersebut kepada Gianos Niarkos. Berikutnya, bola berhasil dihadang oleh keeper Moravse dan jatuh ke kaki Egi sampai berbuah gol. Sayangnya, Wasid menganulir gol Egi karena dinilai keeper Moravse lebih dulu membuat pelanggaran. Alhasil, Wasid langsung menunjuk titik mutih bagi FK Senika. Juraj Spiroska yang jadi Algojo mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Laga ini pun sukses dimenangkan Senika dengan skor tipis 1-2. Konsisten mencetak gol Selain tampil reguler dan catatan debut yang apik, Witan juga terus memberikan kontribusinya dengan terus mencetak gol untuk FK Senika. Witan berhasil mencetak gol debut pada laga uji coba menghadapi GKS Jaster Zebi. Berikutnya, Witan juga kembali mencatatkan namanya di papan skor pada babak 16 besar Piala Sofakia menghadapi FK Sasa Sofa. Saat itu, tambahan gol dari Witan membuat Senika menang dengan skor telak 3-0. Lanjut, kebuasan Witan juga kembali terbukti di mana dia kembali mencetak gol di babak perempat final Piala Sofakia. Saat itu, Witan jadi aktor kemenangan dengan mencetak gol dramatis pada menit ke-86. Selain mencetak gol, Witan juga berkontribusi dengan memberikan asis untuk Marco Todka. Mencetak gol lagi Kegacoran Witan terus berlanjut pada laga playoff Liga Slovakia menghadapi Trensin. Saat itu, Witan berhasil mencetak gol pembuka pada menit ke-7 pertandingan. Hal ini berawal dari Milan Jurdik yang mengirimkan umpan terobosan ke Witan Sulaiman. Berikutnya, Witan mampu mengecoh salah satu pemain bertahan dari Trensin. Tanpa pikir panjang, Witan langsung menyepak bola ke sisi kiri gawang dan berbuah gol. Sebuah gol Soloran yang menegaskan kepercayaan diri seorang Witan Sulaiman. Sayangnya, sumbangan gol dari Witan ini gak cukup untuk membawa Senika meraih kemenangan. Sebab pada laga ini Senika di-comeback Trensin dengan tambahan 4 gol. Alhasil angka telak 4-1 tercatat di papan skor. Itulah aksi-aksi yang membuktikan kegacoran dari Witan Sulaiman yang sudah memberikan kontribusi banyak bagi FK Senika. Apakah Witan akan terus mencetak gol dan bahkan menjadi top skor di klubnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton!